Hai cilok cara membuatnya tuh lagi di lus-lus ngelusnya tuh pakai mesra banget tuh cara membuat cilok ini kurang banyak nih cara membuat cilok ntar kalau habis diginiin dibikin bulat-bulat seperti bakso gaya piraki mingin laris adonannya cilok udah jadi tinggal buletin seperti buletan bakso udah buletan buletan seperti buletan bakso ntar tinggal rebus tinggal rebus ntar dibikin bunder seperti tadi ya dibelindenin nih sekarang direbus seperti ini nih ntar hasilnya bagus kan biar mateng direbus seperti ini nih diaduk-aduk biar nggak lengket bisa direbusnya seperti bakso diaduk-aduk biar nggak lengket diaduk-aduk terhasilnya memuaskan si cowok selera siloknya mau dibikin kering juga bisa dikasih kuas juga bisa termasuk selera jadi deh tinggal santap kalau udah jadi dikukus seperti ini nih jadinya nih dikukus nih cara membuat nasi kukus pertama-pertama dicuci berasnya terlebih dahulu no lagi dicuci berasnya sama ujulia nah kwerut ntar sehabis dicuci ditirisan dulu biar nasinya apa biar beratnya kering kalau udah kering baru ditaruh di tempat kukusan kalau membuat kupas juga seperti ini berasnya dicuci dulu setelah dicuci ditiriskan dulu ntar kalau udah kering berasnya baru dibungkusin ke plastik sama seperti mau mumpus nasi buat kupat juga sama seperti ini berasnya dicuci dulu dah habis dicuci ditiriskan ntar kalau udah kering baru ditaruh di jandang setelah di jandang kalau mau bikin kupas dibungkus dulu pakai plastik kalau nggak pakai plastik mau pakai daun pelapa namanya janur kalau bahasa Jawanya tiriskan taruh di dandang nih mau bikin nasi kukus taruh di dandang sehabis ditiriskan nih masaknya di seperti ini kita pun namanya pawon kedua namanya di karu direndang pakai air mendidih setelah itu ntar baru dimasak lagi baru jadi nasi kukus kan kembedetan ditutup gari namanya di karu 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 ini kalau didandang kayak ngaronin ntar baru menjadi nasi nasinya nasi nasi nasi-nya nasi masih kukus kompornya bukan kompor gas bukan LPG kalau di kampak di kampung nih namanya pawon nah itu udah menjadi di aronan tadi masak lagi baru pakai nasi ke sing Adang ke ibu Julia jaren nerut ekopat tewis pada anu nanti gentiling yang telah dikukus udah matang nih nasi yang udah dikukus ini namanya nasi kukus nih nasi kukus Wah kebul-kebul sampai HPnya ngebun nasi kukus kebul-kebul nasi kukus kebul-kebul nasi kukus kebul-kebul nih apa kontak muta konsiti nasinya udah kebul-kebul nasinya kebul-kebul sampai panas HPnya sampai ikut ngebun ngapa terus jaren ini warsiki kalau udah layu seperti ini nih udah layu kita masukin santengnya setelah diaduk-aduk ini bentar lagi udah mau mateng tinggal sajikan deh nih namanya sayur lompong pakai santan kalau di kampung seperti ini ini makanya tuh pakai nasi jagung terus jari terus jari terus jari